La Repubblica melaporkan bahwa kemenangan Inter di Supercoppa Italia memberikan mereka tiket ke piala super-piala super, yang mana di musim panas nanti Nerazzurri akan menantang pemenang kejuaraan Saudi dan tim yang akan mengangkat Liga Champions di minggu yang sama. Pertandingan persahabatan tersebut akan dimainkan di Eropa atau di negara lain yang beriklim sedang, mengingat suhu di negara Saudi jelas tidak dapat ditoleransi. Gazeta dello Sport mengabarkan bahwa Marcus Turam tentu saja menjadi kejutan positif di musim Inter sejauh ini. Semua orang tahu betapa bagusnya dia, tapi hanya sedikit yang mengira dia akan berada di level seperti ini, sikapnya selalu positif dan di lapangan, ketika keadaan menjadi serius, dia bisa menjadi penentu. Selain itu, dia adalah seorang pemain yang juga memiliki pengaruh dalam pertandingan-pertandingan besar, seperti yang ditunjukkan oleh gol-golnya ke gawang Milan, Napoli, Roma, Benfica, Lazio, dan assist emas untuk Lautaro di Turin melawan Juve. Sikapnya yang riang memungkinkan Marcus Turam untuk merasakan sepak bola dengan cara yang lebih tenang dan membiarkan tekanan tinggi menguasai dirinya. Sejauh ini, dia telah mencetak 8 gol di seri A, dengan 2 gol lagi, dia akan mencapai 2 digit, dan di era 3 poin, hanya 4 pemain Inter lainnya yang mampu mencapai angka ini dalam debut mereka, yaitu Jurka F, Eto'o, Ronaldo dan Lukaku. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa banyak nama besar Eropa mengincar Hepren Turam, termasuk Inter dan Juventus. Nerazzurri dan Bianconeri siap berduel demi Hepren, dengan Marotta berharap bisa mengulangi hasil tantangan untuk pemain bernomor punggung 9 Nerazzurri saat ini, yang juga menjadi incaran Allegri. Dilansir FC Inter News, 2 tim dengan pertahanan terbaik di seri A, akan segera bertanding di San Siro. Inter dengan 13 clean sheet, Juventus dengan 12 clean sheet adalah 2 tim yang mencatatkan jumlah clean sheet terbanyak di seri A musim ini, dan sejauh ini, di seri A, Nerazzurri baru kebobolan 10 gol, sementara Juventus baru kebobolan 13 gol. FC Inter News melaporkan bahwa Dusan Vlahovic belum pernah mencetak gol dalam 7 pertandingan yang dimainkan sepanjang karirnya di Giuseppe Meadza melawan Inter dan Milan. Dihitung dari semua kompetisi, ini adalah stadion di mana pemain kelahiran 2000 itu memainkan pertandingan terbanyak tanpa pernah mencetak gol. Christian Fieri kepada Gazeta dello Sport mengatakan, Inter lebih kuat dan lebih lengkap. Namun melawan Juve Anda tidak pernah mudah mencetak gol, mereka memiliki pertahanan yang kuat, kemudian dengan serangan balik, mereka selalu mencetak gol. Saya tidak mengenal Marcus Turam, tapi pada pandangan pertama, saya mengerti bahwa dia adalah orang yang tepat untuk menggantikan Lukaku. Alessandro Altobelli kepada La Stampa mengatakan, sudah lama kami mengalami siklus kemenangan dari satu tim ke tim lainnya. Saat Juve mendominasi, Inter mencoba melakukan reorganisasi hingga akhirnya keduanya kompetitif. Jadi, derby Italia kali ini akan menjadi derby Italia yang sesungguhnya. Baik Inter maupun Juve akan bermain untuk menang, saya yakin akan hal itu. Saya rasa ini belum menentukan, masih ada banyak pertandingan yang tersisa. Sekalipun di pertandingan nanti jika Inter menang, akan ada selisih tujuh poin yang akan sulit dikejar oleh Juve. Inter punya sesuatu yang lebih saat ini, namun jika saya harus membuat prediksi, saya melihat Nerazzurri hanya unggul sedikit dari Juventus. Roberto Boninsigna kepada Laga Zeta dello Sport mengatakan, atas apa yang telah dan sedang dilakukannya, Lautaro lebih unggul dari Vlahovic. Bagi saya, Lautaro tampak lebih lengkap. Dia tahu bagaimana bergerak sebagai striker kedua yang merupakan peran alaminya, dia juga merupakan striker pertama yang sangat baik. Sementara Vlahovic telah berkembang pesat dalam periode terakhir, dan dia juga lebih muda dari Lautaro, dia perlu membuat lompatan ke depan. Keeper Juventus, Wojcek Sasni kepada TNT Sport mengatakan, Inter kuat, mereka sangat kuat, tetapi saya tidak ingin mengatakan bahwa mereka lebih unggul dari kami. Mereka adalah tim yang sangat matang karena dengan mencetak banyak gol mereka masih mampu untuk tidak kebobolan terlalu banyak, mereka telah melakukannya dengan sangat-sangat baik sepanjang tahun, tapi kami pergi ke sana dengan harapan bisa membawa pulang hasil. Derby kali ini tentu saja merupakan pertandingan yang sangat penting untuk kelas men, tapi masih ada 14-15 pertandingan tersisa, jadi ini bukan pertandingan yang menentukan untuk Scudetto. Meski begitu, ini adalah pertandingan yang akan mengirimkan sinyal kuat kekejuaraan jika salah satu dari kedua tim berhasil memenangkan pertandingan. Evaristo Becalosi kepada Inter TV mengatakan, dalam hal nilai-nilai di lapangan, saya percaya bahwa Inter berada di depan Juventus, namun Juventus berada di posisi kedua dan oleh karena itu, ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Bagi saya sebagai pemain, pertandingan melawan Juventus selalu sangat menyentuh hati, di lapangan saya merasa bersemangat saat bermain melawan mereka, sungguh menggerahkan berada di sana melawan dan menantang mereka. Inter kini menjadi sebuah tahun ini datang dari jalur yang diambil. Para pemain baru yang datang sepertinya sudah bermain di Inter selama 10 tahun. Lingkungan dan grup tenang dan para pemain terlihat kompak. Tim asuhan Simone Inzaghi selalu kompak di saat sulit dan berhasil mengubah wajah berdasarkan situasi. Final Liga Champions musim lalu memberikan banyak kepercayaan diri, Lautaro semakin menjadi pemimpin, dan Inter adalah tim yang dapat bersaing dengan siapapun. Mantan pelatih Aslani di tim Empoli Primavera, Antonio Busce kepada Tuto Mercato Web mengatakan, di Florence, Aslani termasuk yang terbaik di lapangan, dia mengatur permainan dengan cukup baik, tapi kita berbicara tentang Inter dan di depannya ada Calhanolo yang sedang menjalani kejuaraan yang luar biasa. Aslani harus menunggu gilirannya, dia lahir pada tahun 2002, seluruh karirnya ada di depannya, saya berharap dan yakin dia akan menjadi gelandang utama Inter dalam satu atau dua tahun ke depan. Inter ingin memenangkan segalanya, mereka haus akan hasil. Ada banyak tekanan dan terkadang hal ini membuat Anda berpikir dengan cara yang sedikit berbeda, mungkin mereka mencoba melindunginya. Andrea Lazari kepada Radio Kis-Kis Napoli mengatakan, Zilinski adalah pemain yang mengalami pertumbuhan eksponensial, dia telah mencapai puncak karirnya. Saat ia bermain, ia menunjukkan permainan yang fantastis, sungguh gila jika menghilangkannya dengan status bebas transfer, dan akan sangat brilian jika mengambilnya dengan status bebas transfer. Hernanes kepada Tuto Cagliari.net mengatakan, Inter, dalam hal skuad, lingkungan, kedewasaan, dan ketenangan, mereka adalah tim yang sangat kuat dan sadar. Di sisi lain, Juve selalu Juve, mereka memiliki pelatih hebat yang mampu bertahan di periode tersulit, mereka tidak bisa diremehkan, dan karena mereka tidak punya komitmen Eropa, mereka bisa mengandalkan sedikit keuntungan atas Nerazzurri. Keduanya sangat kompetitif, dan masing-masing memiliki kekuatan khusus yang dapat diandalkan. Dilansir FC Internews, Giovanni Carnevali mengatakan, Marotta adalah guru saya, saya memiliki ikatan khusus dengannya. Namun di saat yang sama, demi kebaikan Serie A, alangkah baiknya jika duel Inter dan Juventus berlangsung hingga akhir. Tidak ada yang difavoritkan, ini akan menjadi pertandingan yang rumit. Saya pikir Inter memulai lebih dulu, kemudian Juve bersama Allegri selalu berhasil melakukan sesuatu yang lebih dan membalikan setiap prediksi. Guido Senia, rapper dan penulis asal Romawi atau yang lebih dikenal sebagai Iltrei kepada Gazeta dello Sport mengatakan, ayah saya selalu menjadi penggemar Inter, dan dia menularkannya kepada saya, meskipun kami tinggal di Roma. Lautaro di atas segalanya, mutlak nomor satu, Barela dan Bastoni adalah teman saya. Di lansir FC Inter News, kudeta transfer yang dilakukan Walter Sabatini berhasil memperkuat Salernitana. Salernitana secara resmi mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan back asal Jerman, Jerome Boateng. Pemain asal Jerman itu mengikat dirinya dengan Salernitana hingga 30 Juni 2024, dan dia akan mengenakan nomor punggung 5. Di lansir FC Inter News, panggilan pertama Thiago Mota langsung datang ke James Odgaard, striker Denmark kelahiran 1999 yang baru datang dengan status pinjaman dari AZ Alkmar. Mantan pemain Inter yang gagal tampil cemerlang di Primavera meski memiliki awal yang menjanjikan, masuk dalam daftar penyerang untuk pertandingan melawan Sassuolo, bersama dengan Carson, Porcelini, Sylemikers, dan Sirsi. Skysport melaporkan bahwa negosiasi antara Inter dan Leicester City untuk Stefano Sensi gagal. Sensi akan tetap di Inter hingga kontraknya habis, yaitu hingga akhir Juni nanti. Gagalnya transfer Sensi ke Leicester City disebabkan oleh pihak Leicester City gagal menunjukkan dokumentasi yang diperlukan untuk mendapatkan izin kerja bagi Sensi. FC Inter News melaporkan bahwa hingga saat ini, terdapat 247 total pertemuan sebelumnya antara Inter dan Juventus, dan sejak musim 1929-1930, Inter dan Juve telah bertemu 181 kali di Serie A. Juventus unggul dengan 87 kemenangan, diikuti 46 kali seri dan 48 kemenangan untuk Nerazzurri. Di kandang, Inter tercatat berhasil meraih kemenangan sebanyak 36 kali. Dilansir FC Inter News, Lautaro Martinez telah mencetak 19 gol dalam 19 penampilannya di Serie A musim ini. Jika Lautaro bisa mencetak gol saat pertandingan melawan Juve nanti, pemain asal Argentina ini akan menjadi pemain ketiga yang mampu mencetak setidaknya 20 gol selama tiga musim berturut-turut dalam sejarah Inter di Serie A setelah Giuseppe Meadza dan Stefano Nyers. FC Inter News mengabarkan bahwa Inter yang sudah mencetak gol dalam 21 pertandingan pertama yang dimainkan di Serie A musim ini, saat melawan Juventus nanti, mereka berpeluang menjadi tim kedua yang mampu mencetak setidaknya 1 gol dalam 22 pertandingan pertama yang dimainkan dalam satu musim Serie A setelah Juventus yang berhasil melakukannya dalam 4 kesempatan yaitu pada musim 1957-1958, musim 2005-2006, musim 2013-2014 dan musim 2018-2019. Di lansir FC Inter News, pada tahun 2024 ini, Inter telah memenangkan semua pertandingan yang dimainkan di semua kompetisi, dan mencatatkan clean sheet dalam tiga pertandingan terakhir mereka. Melawan Juventus nanti, Nerazzurri berpeluang menyamai rekornya sendiri ketika dilatih oleh Roberto Mancini pada tahun 2007 dengan enam kemenangan beruntun di awal tahun. Sky Sport melaporkan bahwa tidak ada kekhawatiran yang tersaring di Viale de la Liberazione terkait negosiasi perpanjangan kontrak Kapten Lautaro Martinez. Kedua belah pihak masih harus memilah beberapa detail, termasuk bonus, dan yang terpenting, kedua belah pihak sama-sama ingin mencapai kesepakatan secepatnya. Sebastian Frey kepada Sport Mediaset berbicara mengenai derby Italia dengan mengatakan, saya mendefinisikannya sebagai final pertama seri A musim ini. Inter ingin membawa pulang hasil, Juve akan berusaha mendapatkan setidaknya satu poin. Sebagai penggemar Inter, saya berharap tim Inzaghi bisa menang dan mencapai plus tujuh dengan keunggulan memaksimalkan masa pemulihan, dengan cara itu kesenjangan akan menjadi penting. Namun tim Allegri solid. Hari ini saya memilih Ian Somer sebagai penjaga gawang, saya telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dia adalah sosok yang pasti dan pekerja yang hebat. Lalu di lini serang saya katakan Lautaro, meskipun musim ini kita melihat Vahovic yang sebenarnya, Lautaro telah menjadi pemimpin selama bertahun-tahun dan kapten tim yang tepat. Bruno Cirillo kepada Tuto Mercato Web berbicara tentang derby Italia dengan mengatakan, dua tim kuat akan berhadapan satu sama lain yang tentu saja menampilkan penampilan yang hebat. Mereka berdua akan bersaing memperebutkan gelar hingga akhir, mereka adalah dua tim yang memiliki pertahanan yang kuat, dan secara taktis mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Saat ini, sulit untuk memilih satu dari keduanya. Stefano Sorrentino kepada Numero DS mengatakan, Inter memiliki skuad yang lebih besar, mereka tentu saja menjadi favorit. Juventus tidak berkompetisi di Eropa, mungkin sedikit lebih segar, tapi itu tergantung pada bagaimana akhir pekan ini berakhir untuk memahami apakah Juve akan mempersingkat waktu atau apakah Inter akan terus melaju. Riccardo Cucci kepada Radio Napoli Centrale mengatakan, Inter lebih kuat, mereka memiliki kualitas lebih, dan lebih banyak solusi. Inter adalah tim yang bermain lebih dari yang bisa dilakukannya secara vertikal, mereka tidak suka menggiring bola, mereka mencoba melakukan vertikalisasi, Inzaghi bagus dari sudut pandang ini. Saya pikir Simone Inzaghi menelusuri kembali pekerjaan klub, dengan perbedaan yang diperlukan. Namun hati-hati dengan Juventus, ketika Anda memiliki Juventus di sekitar Anda, Anda selalu bermain dengan gugup. Saya harus mengatakan bahwa Allegri tidak bekerja dengan buruk, dia memiliki keberanian. Massimo Marianella kepada Sky Sport mengatakan, segala sesuatunya akan penting dan dapat menentukan pada pertandingan derby Italia, ini adalah tantangan yang dilakukan dengan detail terkecil. Sulit untuk memahami siapa yang bisa mencapainya dengan lebih baik, saya merasa inersia Juventus sangat bagus, namun Inter adalah tim terkuat dalam kenyataan, dan karena alasan ini sulit untuk memahami bagaimana pertandingan ini akan berjalan. Alessandro Melli kepada TV Play mengatakan, saya selalu sangat menyukai Lautaro Martinez karena kejahatannya, kualitas teknis dan fisiknya. Saya menyukai orang-orang Argentina pada umumnya karena mereka memiliki cara memahami sepak bola seperti kami, orang Italia yang sayangnya kini kehilangan sedikit darah dalam pertarungan. Ossimhen tidak sebaik Lautaro, yang saya pandang dengan perhatian khusus bahkan pada periode di mana dia tidak meraih kesuksesan ini. Daily Mail melaporkan bahwa The Special One memiliki ide yang sangat spesifik untuk masa depannya, dia ingin kembali ke Manchester United yang telah memecatnya pada Desember 2018 setelah dua tahun dan meraih beberapa gelar. Mourinho yakin bisa bekerja sama dengan baik bersama pemilik baru setan merah, Sergi Mradcliffe dan Ineos. Sport Italia melaporkan bahwa sebuah perubahan dalam perlombaan transfer untuk Lucas Bergvall, seorang talenta Swedia yang lahir pada tahun 2005 dari Alsvenskan Jurgardens yang juga diincar oleh Inter. Nah, ketika segalanya tampak siap untuk transfernya ke Barcelona, bocah itu berubah pikiran, dia lebih memilih proyek Tottenham. Keputusan tersebut kini sudah final, Spurs akan membayar 10 juta euro untuk membeli kontrak sang pemain.